Pertama kali mendengar kata pulau kembang, yang terbayang di kepala adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bunga. Penasaran, apakah pulau ini benar-benar memiliki beragam macam tanaman? Terletak di sebelah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pulau kembang ditetapkan sebagai salah satu hutan wisata. Pulau kembang, yang termasuk di wilayah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, ternyata merupakan habitat bagi kera berekor panjang atau monyet. Konon, katanya pun apabila pengunjung sedang beruntung, juga dapat melihat kemunculan kera berwarna putih. Kawasan pulau kembang berjarak sekitar 1,5 km dari kota Banjarmasin dan dapat ditempuh dengan menggunakan perahu kelotok sewaan. Sekitar 15 menit, lamanya menyeberang dari dermaga, pengunjung akan langsung disambut dengan kera-kera yang lincah dan sangatlah agresif. Biaya masuk pulau kembang dikenakan tarif sebesar 5.000 rupiah per orang. Konon, cerita dahulu kala, pulau kembang berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Biaju pada tahun 1750-an atas perintah Sultan Banjar. Dan kemudian, puing bekas kehancuran kapal tersebut ditumbuhi pepohonan dan berevolusi menjadi sebuah pulau yang didiami oleh sekelompok kera. Dan konon, katanya pula kelompok kera tersebut dipimpin oleh seekor kera yang sangat besar berwarna putih. Itulah tadi pulau kembang. Silahkan berkunjung apabila ingin mendapati kera-kera yang sangatlah banyak dan tidak terlalu agresif juga sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.